Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita lanjut kepada halaman 115, nomor 12, apa petunjuknya? Seperti ini petunjuknya ya, putuskanlah apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Kalau benar, buat T, true ya, kalau salah buat F, false. Ini pernyataannya, yang nomor A, ibu bawang putih meninggal ketika bawang putih masih anak-anak. Jawabannya adalah benar, true ya. Yang B, problem muncul ketika keluarga sambung bawang putih masuk ke dalam kehidupannya. Ya benar, true juga. Yang C, bawang merah dan bawang dan ibunya hanya memikirkan tentang kekayaan saja. True juga ya. Yang D, bawang putih awalnya menolak pemberian dari si wanita tua karena dia membantu dengan tulus dan ikhlas. Benar juga, true ya. Yang E, si orang tua, si wanita tua memperlakukan bawang merah dan ibunya sama seperti dia memperlakukan bawang putih. Benar juga, true juga. Kita lanjut, nomor 13. Menurutkah, siapakah menurut kamu, siapakah wanita tua di cerita tersebut? Jelaskan jawaban kamu. Kalau menurut saya, wanita tua tersebut adalah seorang, apa namanya, magic ya, dukun ya. Nah, kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang mustahil seperti ada perhiasan emas berlian di dalam sebuah labu, itu luar biasa. Nomor 14, kita lanjut. Pada kalimat terakhir dari cerita kali tersebut, kamu membaca, kamu memenuai apa yang kamu tanam. Apakah maksud dari kalimat tersebut? Bagaimana kalimat-kalimat tersebut berhubungan dengan cerita, dengan cerita bawang merah dan bawang putih? Bagaimana kamu bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan kamu sehari-hari? Nah, untuk ini, jawabannya kalau menurut saya, seluruh yang terjadi kepada kita, terhadap dalam kehidupan kita ini, itu adalah hasil dari yang telah kita lakukan di masa lalu. Jadi, kalau kita melakukan hal yang buruk di masa lalu, maka masa sekarang kemungkinan yang buruk pun akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, nomor 15, pilihlah sebuah karakter dari cerita bawang merah dan bawang putih. Tulislah sebuah paragraf pendek tentang karakter yang telah kamu pilih. Berikan detail yang menggambarkan sifat-sifat dari karakter tersebut. Paragraf kamu harus sekitar 250 hingga 300 kata. Jadi, kalau kamu memilih karakter bawang putih, kamu jelaskan dalam paragraf tersebut bagaimana sifat-sifatnya, dan kamu gambarkan juga bagaimana kehidupan si bawang putih tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.